Intro Autopsi pada dua korban tragedikan juruhan rencananya akan dikelar Sabtu 5 November 2022 mendatang. Rumah Sakit Sevelanwar Kota Malang mengaku belum mendapat pemberitahuan terkait rencana pelaksanaan autopsi di rumah sakit. Pelaksanaan autopsi, dua korban meninggal tragedikan juruhan yang rencananya akan dilaksanakan pada Sabtu 5 November mendatang. Terkait dengan rencana akan dilakukan otopsi jenazah korban tragedikan juruhan, pihak RSS Amalang mengaku belum mendapatkan pemberitahuan. Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan RSS Amalang, Dr. Saifullah Amiragani mengatakan hingga hari ini belum ada pemberitahuan terkait jadwal autopsi dua korban tragedikan juruhan dengan metode ekshumasi. Namun pihak rumah sakit mengaku tetap menyiapkan jika nantinya autopsi jenazah korban tragedikan juruhan akan dilakukan di rumah sakit. Meski sempat dibatalkan, warga korban tragedikan juruhan akhirnya mengajukan kembali permintaan autopsi. Hal ini dilakukan lantaran keluarga ingin mendapat kepastian, penyebab kematian korban tragedikan juruhan. Terkait penggalian jenazah, sampai saat ini saya masih belum mendapatkan surat permintaan itu. Biasanya sih dari penyidik ya, kalau misalnya memang kita dimintakan, kita akan lakukan. Dan memang nanti kita akan melakukan antisipasi untuk hal itu. Tak andainya memang nanti ada, maka itu yang akan melakukan pemeriksaan itu adalah tim. Jadi persatuan ahli forensik di Jawa Timur. Jadi tidak semata-mata dari Saiful Anwar saja. Jadi supaya bisa memberikan gambaran yang lebih objektif. Simon Apredo, dilaporkan.